Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fake Project Continue Di kesempatan kalau ini, di video ini saya akan membahas dan mengurikan step by step Cara melakukan pembayaran tagihan pinjaman adagami melalui aplikasi Primo Oke untuk teman-teman disini update terbaru ya Pembayaran adagami 2024 mungkin saya sudah mengupdate nya 1 tahun yang lalu Jadi disini untuk caranya mudah sekali Kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi adagami nya Kita akan masuk, kemudian kita delakan ke halaman beranda ya Disini kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi adagami di berandanya Oke di atas ada tagihan yang sudah muncul Tanggal pembayarannya di tanggal 25 bulan 6 2024 Jadi disini berhubung hari minggu tidak apa-apa ya Kita akan langsung melakukan pembayarannya di tanggal 23 Juni 2024 Dan disini tersisa 2 hari lagi untuk jatuh temponya Dan disini kalian bisa klik kembali ke bagian menu riwayat pinjamannya Jadi disini total akumulasi pembayarannya ini 2 pinjaman yang berbeda ya Kita pilih di riwayat pinjaman Ya total 3,7 ini adalah riwayat dari penambahan tagihan yang di atas ini Dan tagihan yang kedua ini Nah yang kedua ini total bayarnya hanya 234 ribu rupiah Jadi langsung ditambahkan ke tagihan yang di atas ya Namun di jumlahkan total Jadi totalnya ada 3,799747 Oke untuk cara bayarnya mudah sekali Kita akan masuk ke aplikasi Primo terlebih dahulu Pastikan saldo kalau mencukupi untuk melakukan pembayarannya Jadi disini saya akan melakukan pembayarannya yang 3,5 saja terlebih dahulu Ya di atas disini kita masuk ke menu riwayat pinjaman di bawah Lalu pilih di atas ya Di bayar periode ini kita klik di pojok kanan Oke totalnya ada disini 3,799747 Oh jadi ini detail semua ya 3,7 Oke ini bukan penambahan ya Jadi disini pinjamannya 3,5 Namun kita harus melakukan pembayarannya 3,7 Oke disini saldo kurang ya Saya akan menambahkan terlebih dahulu Penambahan saldonya mungkin kita akan menambahkan 300 ribu rupiah ya Ya disini sudah melakukan penambahan saldo Jadi disini kita akan langsung melakukan pembayarannya Oke silahkan kalian disini pilih saja di bagian menu bank mandiri ya Last use oke disini saya akan gunakan bank BNI saja Jadi untuk pembayaran dari aplikasi brumo ini gunakan saja dari bank BNI di bawah disini Kalian klik ya di bank BNI nya kalian klik Oke nanti akan muncul nomor virtualnya disini sudah muncul nomor virtual dari bank BNI yang kita gunakan Jadi disini silahkan kalian pilih saja langsung ke bagian menu transfer di pojok kiri atas Ya disini ya ke menu pojok kiri atas transfer Kemudian kalian pilih tambahkan penerima baru di bawah Kita klik penerima baru Lalu di atas bank tujuannya kita akan ubah terlebih dahulu bank BNI Ya disini sudah menggunakan bank BNI sesuai Kemudian isikan nomor virtualnya yang ini ya disesuaikan saja Kita akan input 9884 Kemudian 4908 9148 6402 Ya pastikan telah benar jika sudah pilih checklist di pojok kanan bawah Lalu pilih lanjutkan di bawah Oke disini sudah muncul atas namanya di atas Pastikan telah sama dan sesuai Kemudian disini metode transfernya kita akan pilih di Ya transfer online saja ya Kita gunakan transfer online dengan biayanya 6500 Nah kita sudah menggunakan transfer online Lalu masukkan nominalnya Jadi inputkan nominal yang sama seperti yang ternyata pada tagihan ada gaminya Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih Kita isikan sesuai sama ya 3799 Oke pastikan benar Kemudian 747 Oke sudah sama dan jika sudah benar Ya pastikan telah benar tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih Lalu kalian scroll ke bawah Ya pilih lanjutkan ya disini pilih lanjutkan Oke pastikan kembali disini nominalnya telah benar Jika sudah disini ada info juga Biadminnya terkena 6500 Lalu pilih konfirmasi di bawah Ya kemudian masukkan pin primo yang kalah miliki Oke saya telah meng-input pin primo nya dan disini Pembayaran telah berhasil Ya disini sudah berhasil ya info dari primo nya Kita akan kembali dari aplikasi ada kami Kita akan refresh di menu beranda Kita refresh seperti ini Oke pembayaran masih belum di-input Jadi kita akan tunggu beberapa menit selanjutnya Sampai ter-input dari pihak ada gaminya Ya disini belum masuk ya Oke disini sudah hilang setelah kita refresh Artinya pembayaran di aplikasi ada kami ini Telah berhasil yang kita lakukan Jadi begitu untuk cara melakukan pembayaran Pinjaman dari aplikasi ada kami Melalui primo Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya